Sungguh aku bahagia Anjay Kalau untuk urusan itu, maka urusan hati masing-masingnya gak bisa dipaksakan oleh siapapun Sehingga dede emang pribadi yang dewasa sih Apa ya, ngerasa bener, gue kayak ngerasa berdebar itu ketika ini, jangan dipotong-potong nih Ngerasa berdebar itu ketika pas gue dinyanyiin Gue kan gak pernah denger orang nyanyi, penyanyi yang suaranya bagus, nyanyi live depan gue, depan mata gue Baru itu tuh gue ngerasain, langsung ngena di hati gue pas dia nyanyi Baper gak? Sungguh aku bahagia Anjay Terus lu baper gak? Gak sampe baper, maksud gue, ya gue ternyuh gitu Kayak gue kan gak pernah ngeliat suara merdu-semerdu itu di deket gue Dan akhirnya gue ngerasain, wah gila langsung ngena ya, berarti emang ini wajar nih anaknya Apa, calon diva download bisa dibilang Karena kan udah bawa nama Indonesia di Asia juga kan Kira-kira anaknya mau ada collab lagi gak? Apa? Mau ada collab lagi sama Restri? Sudah trending gitu Insya Allah Insya Allah Gimana ada support selanjutnya? Ya Insya Allah kita lagi bikin itu sih Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Apa namanya? Mudah-mudahan nanti ada Karena banyak juga sih yang permintaan kayak netizen bilang Kak, lagi dong, lagi dong, collab lagi dong Yaudah untuk memenuhi permintaan itu kita coba collab lagi Kalau untuk urusan itu, maka urusan hati masing-masingnya gak bisa dipaksakan oleh siapapun sekalipun dengan orang tua ya maksudnya kalau hati kita gak serak ya gak bisa dipaksa juga Tapi, maksudnya untuk kedepannya itu kita kan gak pernah tahu untuk sekarang ini Dede dengan Kabiler saling mensupport, saling mendoakan berteman baik selaturahni Sekarang kan Rizky bilang lebih positif nih, sudah menunjukkan deket dengan kamu maksudnya perubahan Gimana tanggapan kamu? Kata siapa tuh? Emang dia? Gimana? Amin, ya Alhamdulillah kalau positif, ya mudah-mudahan semoga baik terus ke depannya kami lagi Di komunikasi kita, kita masih bertemu seperti biasanya, menjaga hubungan seperti biasanya sekedar Sava, baru tukar kabar, ya paling sebatis itu doang sih Mungkin kan kalian berduanya sudah menjadi sorotan fans ya, apalagi sih yang Rizky lakukan, apalagi sih yang Rizky lakukan Ada rencana kedepannya gak sih kalian berdua? Rencana apa tuh? Ya maksudnya rencana, bukan berkreatif lah, kalau kreatif hari ini kan Rizky kreatif dengan musiknya, terus kemarin juga dengan lagunya, terus apakah lagi nanti duit lagi bareng? Ya belum tahu, kita belum punya agenda-agenda khusus ya, paling memang memang sih ada rencana untuk collab buat Youtube, kayak gitu-gitu Karena ya alhamdulillah kita punya fans yang senang dengan kita, ya udahlah, kita sama Dede juga sepakat, yaudah Kak, yaudah Dede gitu Kita bikin konten yang tujuhnya menghibur, menghibur mereka gitu, tapi masalah kedepannya kayak gimana ya, kita gak ingat tahu ya, kita cuma saat ini menjaga hubungan baik Baiknya tuh seperti apa sih? Ya, dia menjaga hubungan baik, silaturahami, saya berteman baik dengan Dede, karena saya emang gak pengen pacaran juga Artinya ngeliat sosok Lesti yang sekarang sudah 21 tahun, ketika satu panggung itu tambah gimana sih dari seorang Rizky Bilang ngeliat Lesti? Ya, saya sih ngeliat di usia yang 21, sehingga Dede emang-emang pribadi yang dewasa sih, ketimbang orang-orang yang mungkin seumurannya ya Dede Dan di usia yang 21, dia udah punya sebudak prestasi yang sangat memanggakan buat Dede sendiri dan orang otonya dan keluarganya gitu ya Sub indo by broth3rmax